Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan channel Terus Belajar Si Do Teti Pinter Kali ini Terus Belajar, channel Terus Belajar Akan menjelaskan tentang soal pilihan ganda Dan kunci jawabannya Pada mata pelajaran IPS Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas 4 MI Tahun 2023 Masih tetap bersama channel Terus Belajar Si Do Teti Pinter Baik Nomor 1 Soal untuk nomor 1 Komoditas perkebunan yang cocok didayakan Di daerah pesisir atau pantai A.T.B. Kopi C. Kelapa Dan D. Coklat Yang betul adalah Kelapa Soal Kita lanjutkan Soal nomor 2. Potensi alam yang dimanaatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan di bidang perkebunan di dataran tinggi yaitu A. Kesuburan tanah B. Ketersediaan pangan C. Pasokan air asin di musim kemarau Jawaban yang betul adalah A. Selanjutnya Nomor 3 Sumber daya alam yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh semua makhluk hidup Semua membutuhkan Yaitu A. Bahan tambang B. Hewan C. Tumbuhan B. Air yang dibutuhkan yaitu D. Air Lanjut nomor Kita lanjutkan Soal nomor 4 Barang tambang minyak bumi di pulau Sumatera terdapat di daerah A. Pulau Tarakan B. Bengkalis C. Cilacap D. Bengkulu Jawabannya adalah Ya, Bengkalis Berarti jawabannya adalah B. Soal nomor 5 Masyarakat di pegunungan lebih memilih berkebun atau bertani sayur Sedangkan masyarakat di pesisir pantai banyak yang bekerja sebagai nelayan Hal ini menunjukkan bahwa keberagaman masyarakat dapat disebabkan oleh Kalau orang gunung sukanya bertani sayur, berkebun dan bertani sayur Tapi kalau orang yang di pesisir memilih menjadi sebagai nelayan Itu disebabkan karena apa? A. Kondisi alam B. Jumlah penduduk C. Jumlah suku D. Kondisi pemerintah Jelas ya Jawabannya adalah A. Kondisi alam Jawabannya yang betul adalah A. Iya Kita lanjutkan soal nomor 6 Letak Indonesia sangat strategis Karena terletak di antara 2 samudera Yaitu Samudera Atlantika Dan Samudera Arkatika Ini sulit Jelas salah ini ya B. Samudera India Dan Samudera Atlantik C. Samudera India Dan Samudera Pasifik D. Samudera Pasifik Dan Samudera Artik Yang betul adalah Iya Samudera India Dan Samudera Pasifik Jawabannya yang betul adalah C Kita lanjutkan Untuk nomor Soal nomor 7 Setiap rumah adat di Indonesia Memiliki keunikan sendiri Hal ini menunjukkan bahwa Nenek moyang bangsa Indonesia Sangat pandai dalam bidang Titik-titik Wah ini Keunikannya sendiri Memiliki keunikannya sendiri Berarti Nenek moyang kita pandai di bidang Titik-titik-titik A. Maritim B. Arsitektur C. Irikasi D. Bisnis Yaitu Arsitektur Jawabannya adalah B Kita lanjut Soal nomor 8 Industri Merupakan usaha Mengubah bahan mentah Menjadi barang setengah jadi Atau barang jadi Barang setengah jadi Atau barang jadi Contoh usaha Di masyarakat yang termasuk Aktivitas industri Mas Industri Adalah A. Usaha menanam padi dan palawija B. Usaha pulsa dan aksesoris HP C. Usaha salon rambut dan kecantikan D. Usaha pembuatan roti dan kue Contoh usaha di masyarakat yang termasuk Aktivitas industri adalah Ia B. Usaha pembuatan roti dan kue Berarti jawabannya adalah Ia B. Kita lanjutkan Soal nomor 9 Berikut beberapa pekerjaan Berikut ini adalah beberapa jenis pekerjaan 1. Nelayan 2. Penjaga pantai 3. Buruh pabrik Sepatu dan 4 adalah Pramukari Jenis-jenis pekerjaan yang hanya bisa dilakukan di daerah pantai adalah Di daerah pantai ya A. 1 dan 2 B. 1 dan 3 C. 2 dan 3 D. 3 dan 4 Jawabannya adalah A Berarti jawaban yang betul adalah A Baik kita lanjutkan soal nomor 10 Pada masyarakat perdesaan Kegiatan ekonomi berlangsung setiap hari Salah satunya adalah Kegiatan dalam bidang distribusi Pekerjaan di daerah perdesaan yang merupakan bentuk kegiatan distribusi adalah Distribusi ketukang ngeter-ngeter Berarti apa A. Penambang emas B. Penjual sayur C. Pekerja kantoran Dan B. Ojek online Atau ojol Ojek online Berarti jawaban yang betul adalah Penjual sayur Jawabannya adalah B Soal nomor 11 Berikut adalah skema proses pengolahan meja dan kursi Meja dan kursi itu diproses Pertama Kayu di hutan Setelah itu ditebang Setelah itu menjadi kayu gelondongan Setelah kayu gelondongan Masuk ke mebel atau pengeracin kayu Setelah masuk ke pengeracin kayu Masuk ke toko mebel Setelah toko mebel baru dibeli Kita-kita Nah Harga meja dan kursi Yang sudah jadi lebih mahal Dibandingkan dengan harga kayu Yang baru ditebang Hal ini terjadi karena A. Penebangan kayu harus memperhatikan kelestarian hutan B. Butuh waktu yang lama untuk menanam kayu di hutan C. Jumlah kayunya banyak dan usianya cukup tua D. Kayu sudah melewati beberapa proses pengolahan Mahalnya itu karena apa? Yaitu karena D. Kayu sudah melewati beberapa proses pengolahan Jawabannya adalah D. Soal nomor 12 Salah satu jenis pekerjaan yang termasuk kegiatan ekonomi produksi Produksi itu berarti membuatnya Tukang gawe adalah A. Pembeli ikan kaleng Jelas tidak ini ya Pembuat kain batik Nah pengantar barang B. Pedagang pasar indu Yang penting adalah Produksi itu berarti pembuat Berarti yang penting adalah Ya B Yaitu pembuat kain batik Kita lanjutkan soal nomor 13 Dari data tersebut Yang merupakan sumber daya alam dapat diperbahuri yaitu Pas Ini satu jagung Dua batu bara Tiga minyak bumi Empat kambing Dan lima karet Ya Ini yang dapat diperbahuri mana saja A. Jagung batu bara dan minyak bumi Salah ya B. Minyak bumi Kambing dan karet Wah minyak bumi tidak bisa C. Batu bara Kambing dan karet Wah batu bara juga tidak bisa diperbahuri Jagung kambing dan karet Ini semuanya bisa diperbahuri ya Berarti jawabannya adalah D Soal nomor 14 Pegawai kantor pedagang penjaga toko Termasuk pekerjaan yang biasanya terdapat di daerah Titik-titik-titik A. Pedalaman B. Pedesaan C. Perkotaan Dan D. Pantai Nah Pekerja kantor Pedagang penjaga toko Biasanya di mana Ini dia diperbo Taan jawabannya adalah C Lanjut Soal nomor 15 Berikut ini penghasil minyak bumi di Jawa Tengah adalah A. Cepu dan Cilacap B. Cilacap dan Dumai C. Dumai dan Muara Enim D. Bangka Belitung dan Cepu Ini diingat-ingat Kalau masalah minyak bumi itu berarti ada kata-kata Cepu Nah yang betul mana Cepu dan mana Cepu dan Cilacap Berarti jawabannya adalah A. Nomor 16 Tujuan untuk ternak sapi untuk dimanfaatkan daging dan susunya Selain itu kotorannya dapat dimanfaatkan pula sebagai energi alternatif berupa Ini dimanfaatkan energi alternatif yaitu berupa apa saja kotoran dari sapi itu A. Gas alam B. Biogas dan Bubuk C. Bioetanol D. Pembangkit listrik Jawaban yang paling tepat adalah B. Berarti jawabannya adalah B Lanjut Nomor Wah ternyata sudah selesai Terima kasih Lanjut ke soal jawaban singkat dan kurya Tunggu video berikutnya Tentang pelajaran IPS Untuk soal jawaban singkat dan kurya Perlu diketahui juga bahwa Di sini kita tidak menyajikan hanya IPS saja Tapi banyak mata pelajaran-pelajaran yang kita sajikan Khususnya kelas 4 Bisa pilih playlist dan pilih mata pelajaran Dan insya Allah tidak hanya kelas 4 saja Nanti mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 Untuk itu tetap pantang terus channel Terus belajar Dari saya kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari saya kurang lebihnya mohon maaf